Sinteyong bilang, saya tinggal bayar denda dan pergi ke tempat lain. Pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong mengaku bisa saja meninggalkan Timnas Indonesia kelar Piala Asia 2023. Namun pelatih 53 tahun itu menunjukkan komitmennya untuk menghormati kontrak yang tersisa bersama Timnas Indonesia hingga 30 Juni 2024. Saat ini ramai di media sosial yang meminta PSSI agar memperpanjang kontrak Sinteyong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun merespons permintaan tersebut. Mantan Presiden Inter Milan itu mengisyaratkan memperpanjang kontrak Sinteyong jika pelatih 53 tahun itu mengantarkan Timnas Indonesia U23 lolos perempat final Piala Asia U23 2024. Mantan Presiden Inter Milan itu mengisyaratkan memperpanjang kontrak Sinteyong jika pelatih 53 tahun itu mengantarkan Timnas Indonesia U23 lolos perempat final Piala Asia U23 2024. Di saat bersamaan, Sinteyong ternyata menerima tawaran melatih dari negara lain. Saya mendapatkan tawaran melatih dari negara lain, sekiranya satu minggu lalu. Kata Sinteyong mengutip dari Sports Kung Hyang selasa 30 Januari 2024. Dalam pengakuan Sinteyong, ia bisa saja meninggalkan Timnas Indonesia kelar Piala Asia U23. Akan tetapi, ayah dua anak ini menghormati kontraknya yang tersisa bersama Timnas Indonesia hingga Juni 2023. Ada pembicaraan untuk memperbarui kontrak dengan PSSI dan saya bisa saja membayar denda dan kemudian pergi ke tempat lain. Namun untuk saat ini, saya akan menepati janji saya untuk menangani Timnas Indonesia hingga Juni 2024. Tegas Sinteyong Menarik menanti apakah Sinteyong mendapat perpanjangan kontrak dari PSSI atau tidak. Satu hal yang pasti, Sinteyong telah memberikan banyak prestasi selama ini. Mulai dari mendongkrak ranking FIFA Squad Garuda hingga meloloskan Timnas Indonesia ke-16 besar Piala Asia U23. Marcelino Ferdinand Tersisi usai kalah 0-4 dari Australia di babak 16 besar Piala Asia U23 pada minggu 28 Januari 2024. Meskikalah Timnas Indonesia menampilkan performa terbaik pada lagat tersebut. Marcelino Ferdinand dan kolega langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal. Timnas Indonesia beberapa kali mampu menciptakan peluang berbahaya ke gawang Australia. Namun, skuad asuhan Sinteyong kalah pengalaman dari Australia. Australia sukses menunjukkan efektivitasnya setiap kali mendapatkan peluang emas di depan gawang Timnas Indonesia. Australia mampu menciptakan 4 gol dari 4 peluang tepat sasaran. Marcelino Ferdinand angkat bicara usai lagat tersebut. Pemain tengah KMS KDZ itu membeberkan penyebab Timnas Indonesia berani mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Marcelino Ferdinand dan kolega mendapatkan instruksi dari Sinteyong untuk melakukan pressing tinggi sejak awal. Tujuannya tentu agar Timnas Indonesia segera mendapatkan 1 atau 2 gol pada lagat tersebut. Namun, usaha tersebut belum menemui keberhasilan. Pemain 19 tahun tersebut mengakui timnya mulai kedodoran yang membuat mereka kalah telak pada lagat tersebut. Taktiknya memang dari Coach Shin untuk press ke depan supaya kami bisa menciptakan 1 atau 2 gol. Hujan Marcelino Ferdinand saat diwawancarai Youtube Harimau Malaya. Kami tidak tahu tetapi ya kami mungkin mulai kedodoran. Mulai lemah di pertahanan kami ya, kata Marcelino Ferdinand. Sinteyong akui dapat tawaran latih Timnas lain. Kabar buruk datang dari Timnas Indonesia usai tersingkir dari Piala Asia 2023. PSSI harus segera mengambil keputusan atas nasib latih Timnas Indonesia, Sinteyong. Pada media Korea Selatan Sports Kyung Hyang, Sinteyong mengakui mendapat tawaran untuk melatih Timnas lain ketika berhasil mencatatkan sejarah untuk Timnas Indonesia lolos ke lepak 16 besar Piala Asia. Saya mendapatkan tawaran sekitar seminggu yang lalu, kata Sinteyong dikutip pada selasa 30 Januari 2024. Sinteyong pun mengkonfirmasi bahwa tawaran tersebut tidak datang dari Tim asal negara Asia Tenggara. Pelatih asal Korea Selatan itu tidak mau lagi memimpin Tim asal ASEAN. Saya seharusnya tidak memimpin lagi Tim asal Asia Tenggara, kata Sinteyong. Sinteyong memastikan akan patuh pada kontraknya dengan PSSI yang akan habis pada Juni mendatang. Masih ada diskusi soal pembaharuan kontrak dan tentu saya harus membayar penalti jika saya hengkang. Tapi untuk saat ini saya tetap pada janji saya untuk memperpanjang kontrak dengan Indonesia sampai Juni, kata Sinteyong. Kontrak Sinteyong telah selesai pada Desember 2023 lalu. Namun dengan lolosnya Timnas Indonesia ke Piala Asia 2023 serta Piala Asia U23 2024 membuat PSSI memperpanjang kontrak Sinteyong. Bahkan Timnas Indonesia memiliki perubahan signifikan dari sisi permainan ketika menghadapi lawan-lawan yang pernah menyegel titel juara Piala Asia seperti Irak, Jepang, dan Australia. Para pemain muda tentu mengalami peningkatan dan penurunan dalam penampilannya. Tapi semangat berjuang mereka selalu memperlihatkan perkembangan, kata Sinteyong. Sinteyong lakukan ini demi hindari palu pemecetan dari PSSI. Sinteyong memanggil 11 pemain Timnas Indonesia senior ke Piala Asia U23 2024 demi menghindari palu pemecetan dari PSSI. Keberhasilan membawa Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 nyatanya belum cukup bagi Sinteyong mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI. Yang berakhir pada Juni 2024. Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, kontrak Sinteyong bakal diperpanjang jika sanggup mengantarkan Timnas Indonesia U23 lolos ke Pasegugur Piala Asia U23 2024. Yang akan dilaksanakan di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024 mendatang. Kalau U23-nya bisa lolos grup Piala Asia U23 2024, kontrak Sinteyong diperpanjang. Kan memang itu janjinya, lolos grup. Kata Erick Thohir lewat sambungan video call usai acara nonton bareng di kantor Kemenpora, Minggu 28 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Jadi kalau sekarang Piala Asia 2023 lolos 16 besar, nanti di U23 kan 16 tim. Jadi lolos grup menjadi 8 besar itu targetnya. Tegas mantan Presiden Inter Milan itu. Namun tak mudah bagi Sinteyong mengantarkan Timnas Indonesia U23 lolos fase gugur perempat sinal Piala Asia U23 2024. Pertama, Timnas Indonesia U23 tergabung di grup neraka bersama tuan rumah Qatar, Yordania, dan Australia. Kedua, Piala Asia U23 2024 tak masuk ke dalam agenda FIFA. Karena itu Sinteyong takkan leluasa memanggil para pemain terbaiknya, khususnya yang merumput di luar negeri. Berhubung tak masuk agenda FIFA, klub-klub pemilik pemain tak wajib melepas sang pemain ke Piala Asia U23 2024. Melihat kondisi ini, Sinteyong mesti mendorong PSSI melakukan negosiasi kepada klub Justin Hupner dan kawan-kawan. Jika tidak, Sinteyong bisa kehilangan jabatannya sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Januari 2024. Saat ini ada 11 pemain Timnas Indonesia senior yang ikut serta ke Piala Asia 2023. Dapat disertakan ke Piala Asia U23 2024. Hal itu karena secara usia mereka masih berusia di bawah 23 tahun.